Ini bagaimana Gubernur DKI Jokowi-Doh juga pusing ya dengan pertanyaan siapa kira-kira penyadap telepon Gubernur DKI Jakarta Jokowi masih merupakan misteri, namun Jokowi mengisyaratkan sudah mengetahui siapa pelakunya. Pengamat intelijen memperkirakan hal ini berhubungan dengan proses pemilihan presiden karena Jokowi digadang-gadang banyak survei akan keluar sebagai pemenang Pilpres tahun ini. Dari rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini tersiar kabar mengejutkan. Di rumah dengan penjagaan cukup ketat, ternyata ditemukan beberapa alat penyadap. Alat sadap dipasang merupakan penyadap jenis konvensional, mikrofon receiver yang ditempel di kamar tidur, ruang makan, dan ruang tamu. Selain memasang alat sadap, pelaku juga membawa alat penguat sinyal yang bisa mendeteksi gelombang suara yang disasar. Walau tidak menyatakan secara jelas, Jokowi menyatakan sudah bisa menduga siapa pelaku, tetapi tidak mau ambil pusing atas penyadapan terhadap dirinya. Saya selalu positif thinking, gak akan mencurigai siapa-siapa. Tetapi saya saat itu memang Desember melapor ke partai itu aja udah. Untuk mengetahui siapa pelaku, menurut pengamat intelijen bukanlah pekerjaan yang sulit. Ruang private, ini pasti ada peribatan orang dalam. Dan kita bisa nge-trace itu dari kamera CCTV, dari buku tamu, kemudian juga dari siti jari yang ada, kemudian para saksi itu. Dan itu bisa digulut. Nanti setelah ini bertemu, jangan ada cek-acak dulu tentunya. Menurut Menpora yang juga pakar telematika Roy Suryo, alat sadap juga ditemukan di rumah Jokowi, merupakan alat yang sudah ketinggalan jaman. Karena alat itu sekarang mudah dibeli. Misalnya di beberapa toko elektronik di Solo, katakanlah gitu, apalagi di Jakarta. Kita bisa. Alatnya sangat kecil dan kemudian bisa dideteksi. Harganya? Harganya pun sekarang terjangkau. Sampai berapa kira-kira? Harganya nggak sampai jutaan, ratusan ribu juga sudah ada. Sejauh ini polisi belum melakukan pemeriksaan karena belum ada laporan resmi dari Jokowi. Tetapi kuat dugaan bahwa penyadapan di rumah Jokowi juga berkaitan dengan proses pemilu. Tetapi ada juga politisi seperti Ruhut Setompul yang menduga bahwa penemuan alat sadap yang pertama kali dikemukakan sekjen PDIP Cahyokumolo hanyalah akal-akalan PDIP untuk meningkatkan kembali popularitas Jokowi. Tim Liputanam ECTV melaporkan dari Jakarta.